Halo guys balik lagi bareng gue di video kali ini kita akan membahas tentang guild Atumah dimana konten ini baru aja rilis beberapa hari yang lalu langsung aja kita ke bagian guild terus di bagian konten nah ini ada Atumah Skirmish untuk guild yang kemarin itu untuk semua orang sekarang khusus untuk konten guild aja sebelum gue jelasin lebih panjang kita masuk dulu gue pengen ngasih tau hadiahnya apa atau apa sih manfaatnya kalian mainin Atumah Skirmish untuk guild ini nah untuk hadiahnya itu ada 2 jenis hadiah sebagai team dan hadiah sebagai guild untuk team itu ada 5 urutan dari juara 1 sampai juara 5 juara satunya kalian bisa lihat kalian dapet WB Scroll 5 random yang kedua kalian dapet Unchained Inscribe Guild 3 untuk juara 1 dan Medal of Honor nya ada 300 dimana ini aja udah wow banget menurut gue karena Unchained Inscribe Gleap ini adalah Gleap yang minimal oranye yang ini kalau kalian gak tau bentuknya bentukannya tuh kayak mumpung ada eventnya ini nih nih kalian bakal dapet ini 3 kalau juara 1 nih mystical sampai primal minimal ini kalian bisa dapet 3 dan kita balik dulu yang kedua kalian bisa dapet Medal of Honor nah kalau yang juara 5 itu dapetnya 1-1 dan 100 yang 4 juga O2-1 list 150 jadi kalian bisa lihat hadiahnya disini oke ini untuk hadiahnya sebagai team nah untuk hadiah sebagai guild ini ada Season Reward kalian bisa lihat nih dari rank 1 sampai top 100% jadi gue saranin guild kalian tuh bisa masuk di 30 besar biar dapet yang ini tapi kalau misalnya guild kalian ngikut otomatis pasti dapet lah yang top 100% ini oke nah kalau guild gue sekarang itu dia rank 24 ini yang hari Rabu nah nanti kan digabungin sama yang hari Minggu ini ada beberapa team yang belum main di guild gue jadi bisalah nanti naik lagi ranknya yang rank-rank di 800 ini mungkin udah beberapa nih kalau dari 50 member berarti 1 guild itu bisa punya 10 team nah ini aja udah 830 sedangkan juara 1 itu dapet 100 poin artinya maksimal poin yang bisa kalian dapetkan adalah 10 ribu eh salah seribu maksimal poin kalian tuh per guild itu seribu karena ada 5 team jadi dalam seminggu itu kalian bisa dapet seribu poin kalau menang semua juara 1 nah sebelum gue jelasin cara mainnya gue akan jelasin atau hal dasar yang harus kalian ketahui tentang skirmish ini yang pertama setiap member dalam setiap guild itu cuma bisa masuk 1 kali dalam seminggu ingat 1 member 1 kali dalam seminggu jadi pastikan guild kalian itu mengatur timnya jangan sampai random takutnya ada yang gak kebagian dan misalnya tim 1 5 orang tim 2 5 orang karena ini bener-bener anggota guild doang yang bisa jadi 1 tim kalau beda guild lah gak bisa kalau cuma 4 gak bisa masuk harus 5 lah terus gimana kalau ada 3 yang nganggur ya gak bisa lu harus cari 2 nya dari cari member gimana caranya biar pas dan kalau misalnya dia baru join minggu ini dia bisa mainnya di minggu depan yang kedua adalah disini ada penyetaraan CP jadi CP kalian akan disetarakan kalau yang rendah dinaikin yang ketinggian diturunin nah terus yang ketiga guild yang bisa ikut ini guild ini kan konten guild guild yang bisa ikut itu harus punya node ini dia harus punya node disini node tier berapapun tier 1 sampai tier 3 ataupun seek ataupun kastil jadi harus punya kastil kalau gak ada ya gak bisa nanti kalau kalian pencet konten terus pencet enter gak punya node disini kalian bakal disuruh nge-beat disini tuh tulisannya silahkan nge-beat dulu baru bisa oke nah selanjutnya Atomah ini itu server merger jadi semua server gabung nih kayak armageddon ini kan bukan di serendia gue kan di serendia nih Wenix ini bukan serendia Hunter Indo bukan serendia Kopitiam juga nah yang serendia kan cuma Onix, Mix, Caika gitu jadi ini semua server digabungin bisa ketemu terus untuk waktunya skirmish ini ada 2 hari dan dalam 2 hari itu bisa 2 kali artinya kalian bisa masuk 4 kali bukan masuk 4 kali kesempatan kalian itu cuma 4 kali dalam seminggu kan kalian bisa masuk 1 kali 1 minggu nah dari 4 waktu itu kalian bisa milih di hari Rabu dan hari Minggu jam 6 sampai jam 7 server atau jam 9 sampai jam 10 server ini gue udah masuk makanya 0 per 1 karena 1 orang cuma bisa 1 gue udah masuk makanya gak bisa lagi nah itu dia hal dasar yang harus kalian ketahui tentang Atumah Skirmish ini sekarang adalah rules dan apa sih yang kita cari di Atumah Skirmish ini biar kita bisa menang jawabannya simple kalian harus objektif ngekill bossnya karena kemenangan atau rank guild itu ditentukan dari poin kontribusi kalian ngekill atau ngehit bossnya intinya objektif aja nah caranya gimana gue akan tampilin mapnya disini disini di sebelah kiri kalian bisa lihat itu ada King Griffon yang merah terus ada Black Leopard yang ungu nah kan soalnya ada Black Leopard yang putih juga jadi yang ungu itu di tengah terus ada 5 ada Venil Velika Leopard Black Leopard dan Griffon itu bossnya yang akan memberikan kalian kontribusi kalau kalian ngehit dan King Griffon juga dapat kontribusi kalau kalian ngehit tapi paling gede adalah King Griffonnya kita fokus untuk ngekill King Griffonnya Atumah ini akan selesai kalau King Griffonnya mati atau udah lewat 15 menit jadi kalau udah 15 menit King Griffonnya belum mati langsung selesai dan diurutkan berdasarkan kontribusi per tim nah pada saat mulai semua tim atau 5 tim ini bakal spawn di tengah di Black Leopard itu pas kalian spawn itu kalian harus langsung milih bukan milih sih ya milih sih milih salah satu boss yang harus kalian kill karena dengan ngekill salah satu boss kecilnya itu bakal nge-spawn King Griffonnya nah ketika King Griffonnya udah muncul langsung aja objektif ke King Griffonnya karena kita butuh poin kontribusi yang banyak untuk memenangkan Atumahnya nah tips yang pertama adalah pastikan kalian pakai batu boss batu boss itu yang ini ini ekstra damage to boss kenapa? karena ini ngaruh untuk memberikan damage ke boss yang kecil maupun ke boss King Griffon karena semakin banyak damage semakin tinggi kontribusi kalian oke itu cara untuk memenangkan atau memberikan damage gede ke boss-bossnya sekarang kita akan membahas tentang watcher atau boss kecilnya ini karena kelima boss ini memiliki keunikan dan tambahan skill masing-masing jadi berbeda setiap boss gimana cara dapetin skillnya ketika kalian ngekill atau last hit bossnya itu kalian bakal dapet pasifnya atau dapet skill tambahan dari boss tersebut yang pertama adalah venil pasifnya adalah recovery dimana dia akan menambah hp atau ngeheal mengeheal kalian dan ngeheal teman-teman kalian di sekitar kalian itu dengan cooldown 1 menit 30 detik yang kedua ada velika pasifnya explode atau ledakan dimana dia akan memberikan damage ke 5 musuh terdekatnya jadi dia akan ada efek bakar atau mengurangi darah mereka dengan cooldown 1 menit yang ketiga ada elevan atau gajah dengan pasif fear call dimana dia akan nge-freeze 5 musuh secara random dengan cooldown 1 menit yang keempat ada black leopard pasifnya death dimana dia akan instant kill 1 random musuh kalau tiba-tiba kalian mati tanpa alasan yang jelas ya karena kena skillnya black leopard ini dari musuh kalian dengan cooldown 3 menit baru bisa dipakai lagi dan yang kelima adalah griffon dimana pasifnya namanya blessing dia akan memberikan invisibility untuk kalian dalam jangka waktu yang pendek dengan cooldown 2 menit jadi selama kalian pakai skill itu kalian akan invisible oke itu untuk watcher atau boss kecilnya nah terus untuk black leopard spirit yang di tengah itu yang ungu itu kalau kalian ngekill kalian akan dapat pasif atau kalian akan berubah menjadi black leopard gue gak ambil sih kenapa? karena agak membuang waktu mending gue fokus ke griffonnya tapi nanti dia muncul pas pertengahan gak muncul di awal tapi di pertengahan nah kalau kalian dapat ini last skillnya last hitnya kalian akan bertransform atau berubah menjadi black leopardnya dan kalian akan dapat skill lain mirip kalau kalian menaik hilang atau kelas lupa spiritual karena kayak gitu nanti skillnya kalian akan berubah selama 120 detik atau 2 menit nah ini kalian langsung fokus aja ke griffonnya king griffonnya langsung karena ini damagenya gede selanjutnya ada yang namanya ruins monster ini momen-momen kecil yang ada di sekitar boss kecilnya ini kalau kalian ngekill dapat kontribusi juga dan kalau kalian ngekill itu kalian akan dapat buff damage 50 apdp 50 dimana apdp ini bisa di stack sampai dengan 20 kali sampai cp 2000 dan yang terakhir adalah tentang king griffon king griffon ini bakal muncul kalau salah satu boss kecil itu mati dan ini akan berakhir ketika dia udah mati atau udah 15 menit lewat nah itu dia penjelasan untuk cara mainnya sekarang gue akan ngeliatin gameplaynya dengan guild gue dimana ini kalau kalian pake terkini kalian akan easy win tapi gue yakin setelah kalian nonton ini juga kalian akan lebih susah lagi karena orang-orang udah pada tau mungkin karena nonton ini oke jadi langsung aja kalian nonton sekarang jangan di skip biar kalian tau strateginya gimana karena gue sambil ngomong sama temen gue di discord enjoy oke 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 kita lawan apa nih ready 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 mudah mudah isi anjir bangsa ada ponnya tuh musuhnya gak apa-apa gak apa-apa isi ambil intinya ambil satu boss bebas boss yang mana aja intinya nanti pas temennya belakang bonak king griffonnya hajar mana bossnya nih eh mantap tim gue gas 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 kamu kesemua bisa nih yang satu nih bisa nih peni bener penil penil disini aja ya ini ini sih gak bisa bisa darah ya sini-sini yang kanan yang kanan sini-sini yang ini mantap yang ini kita yang ini kita penil kita penil 4 3 2 lego penil penil wujet yang lainnya masih 60% gue udah mati coba pertama mantap lego lego langsung bisa nih yuk gas beng 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 oke seminggu berapa kali ini sekali doang sekali sekali doang iya sekali doang si mamet kenapa nih mamet diem dulu mati gak tau diam aja statusnya udah udah 200 poin kita lego 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 wajir tim gue gigih gigih semua cok paham dia anjir wah mantap gue suka nih boleh-boleh anjir mantap oke sabar sabar nyamanya masih banyak semua anjir kalau sekarang tinggal pakai recovery anjir mantap jiwa sini kemana ini langsung bos langsung bos gede ayo ke atas kiri atas kiri recovery di patennya nih pakai pakai nanti aja nanti kalau kalau sekaret kalian langsung keping langsung keping lego langsung langsung lego lego kalau sekarang langsung 4 bayi yang satu co mana satu orang ini DC kan si matnya itu salah anjir gue ngelamat lo gimana lo mat mat anjir bro anjir mati temen gue anjir sorry 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 anjir lupa gue co enggak enggak anjir enggak enggak ini fokus aja fokus aja bosnya bukuk benk 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 last kan damai yang perkumpul ya dikumpulin kan ya ada berapa enggak baru dua yang dateng sakit wajibu status langsung ayo ayo jangan sampai ke susul langkah satu gitu udah langsung bos langsung bos log aja skill base biar gede wajib mantap lah mantap 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 jauh sih nih tapi aku ya haram anjir lawan kuil haram anjir mantap cu sakit sakit bisa sih ini rank satu tapi cepet masih lama soalnya masih 40% nah ini pada baku hantam di bawah nih mantap mantap aduh mati gua air gak bisa lagi air anjir gue pengen lagi co kalau black panthernya belum ya belum waduh 200 ayo 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 yang tim gua langsung ini langsung ke belakangnya aja biar gak dihantam sama yang lain ini orang-orang langsung ke belakang dulu ke belakang ke belakang baru kita hajar dari belakang nah biar enak kita gak kena orang nice stop ayo kok lo ngelok sih yuk 4 bar lagi yuk segini bagiannya gimana anjir ha ambil bagiannya gimana apa email gak ambil apain hadiahnya 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 ada di tas itu mantap ada tuh black leopardnya tapi gak usah gak usah oh nice nice oke win easy gg hadiahnya mantap bener bisa ini apaan sih bang glip glip ancing glip yang ini yang minimal oren bukan semua kah iyalah langsung hadiahnya oren 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 aduh jangan lah banyak kan oren juga udah cukup oren ketsar ish dapat merah maya ini belum bukan nih udah gede kan ya gua wajit lost lost apa nih oren ini oke oren mari kita lihat oren oren 3 fix dapet oren gue 3 nah iyalah oke mungkin segitu aja dulu untuk video kali ini makasih udah nonton bye bye